Hai Sobat Info, dalam menghadapi ujian tentu saja setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda kan? Ada orang yang mempersiapkan dirinya dengan banyak menghapal, ada juga orang yang menggunakan SKS atau sistem kebut semalam. Ayo jujur, siapa disini yang menggunakan sistem SKS? Nah ternyata namun ada juga loh guys, orang yang karena males jadinya melakukan persiapan untuk mencontek. Biasanya catatan ditulis di paha, lapak tangan, atau kertas kecil. Tapi itu adalah cara lama, lagi pula belum tentu juga apa yang ditulis menjadi solusi saat menghadapi ujian. Nah di zaman yang serba canggih ini, daripada sibuk nulis contekan di paha, lapak tangan, atau kertas kecil, kamu bisa menggunakan beberapa alat ini dan yang dapat membantu kamu mencontek saat ujian. Hmm, gimana nih guys? Penasaran banget gak sih kira-kira alat apa aja? Yuk simak penjelasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selopdate video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Smallest Earpiece Plus Digital Pen Earpiece adalah alat yang mirip seperti earphone, hanya saja ukurannya lebih kecil dan dapat disembunyikan sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Selain itu, earpiece juga terhubung dengan smartphone melalui Bluetooth, jadi kamu dapat melakukan komunikasi melalui earpiece. Sementara Digital Pen adalah gadget yang berfungsi untuk menyalin apapun yang kamu tulis ke smartphone atau laptop melalui Bluetooth. Nah, untuk mencontek menggunakan gadget yang satu ini, kamu memerlukan bantuan seorang teman ya guys, yang bertugas untuk menerima soal melalui laptop yang terhubung dengan digital pen, dan memberi jawaban kepadamu melalui earpiece. Jadi, mirip seperti mata-mata bukan? Namun, kemungkinan kamu ketahuan saat curang menjawab soal ujian sangatlah kecil, kecuali pengawas tersebut kenal dengan gadget yang satu ini. Pen UV Light Nah, seperti cara lama, kamu tentunya harus menulis contekan kamu di selembar kertas. Namun yang membedakannya adalah ketika kamu menulis, tentu tidak akan ada tinta yang keluar. Kertasmu akan tetap nampak kosong. Untuk melihat apa yang ditulis, kamu harus menggunakan sinar UV pen tersebut loh guys. Membawa beberapa lembar yang nampak kosong, dan telah kamu tulis dengan pen UV light, tentu tidak akan menimbulkan kecurigaan bukan? Jadi gimana? Berminat untuk mencoba alat yang satu ini? Smartwatch Invisible Screen Smartwatch yang satu ini berbeda dengan smartwatch yang pada umumnya. Smartwatch yang satu ini dibuat khusus dan ditemani dengan kacamata khusus. Kenapa? Karena layar smartwatch ini dirancang untuk hanya dapat dilihat menggunakan kacamata khusus. Jadi jika tanpa kacamata tersebut, layar smartwatch tidak akan menunjukkan apapun. Walaupun pengawas ada di sampingmu, tak perlu khawatir. Karena ia tidak akan melihat apapun, maka bersikap biasa saja dan tetap mencontek di depan pengawas bisa kamu lakukan dengan gadget yang satu ini. Wow, keren sekali bukan? Tapi tentu saja itu hal yang salah kan guys? Nah, oh iya nih, ngomong-ngomong, untuk memasukkan materi yang berhubungan dengan topik ujian, kamu dapat menghubungkan smartwatch ke laptop dengan USB lho. Pulpen Canggih Nah, ketakutan dihukum orang tua ketika gagal ujian telah membuat sebagian pelajar di China gelap mata nih guys. Demi mendapatkan nilai memuaskan, mereka menggunakan alat-alat canggih untuk menyontek saat ujian berlangsung. Penjabat kenamaan di Provinsi Jinlin, Jiangsu, dan Guangdong pada tahun 2014, mengungkapkan praktik mencontek memakai teknologi canggih. Belasan peserta ujian masuk perguruan tinggi yakni Gaokao, Supergog menggunakan rompi yang dilengkapi oleh radio untuk melancarkan aksi mencontek. Nah, tak cuma rompi saja guys, siswa-siswa tersebut memakai sebuah pulpen yang dilengkapi dengan kamera tersembunyi untuk mengambil gambar soal ujian. Layaknya agen mata-mata kan guys? Nah, lantas mereka mengirimnya lewat rompi atau kaos dalam yang telah diberi teknologi radio lewat suatu ponsel ke penerima yang juga bertugas mengerjakan soal-soal tersebut. Kacamata Seorang mahasiswa di kampus kedokteran Universitas Rangsit, Thailand ketahuan nih guys memakai kamera mata-mata yang terhubung ke jam tangan pintar untuk mencontek saat ujian. Nah, setelah beredar kabar di media sosial, netizen menyebutnya bahwa peristiwa mencontek dengan alat canggih itu mirip sekali dengan kisah film Mission Impossible. Rektor Universitas Rangsit memajang foto peralatan canggih tersebut di laman Facebook dan dia mengumumkan bahwa ujian sudah dibatalkan lantaran rencana mencontek itu ketahuan. Nah, selain itu surat kabar The Straight Times juga melaporkan terdapat tiga siswa yang memakai kacamata yang dilengkapi kamera di bingkainya dan terhubung secara nirkabel ke kacamata siswa lain dan mengirimkan jawaban ujian ke jam tangan pintar mereka. Rektor juga mengatakan bahwa ketiga siswa itu sudah mengeluarkan uang sebesar 300 juta rupiah untuk menjalankan aksinya dengan peralatan canggih tersebut. Wow, gimana menurut kamu? Apakah tertarik untuk mencoba alat yang satu ini? So, itu tadi adalah beberapa alat yang dikatakan canggih dapat membantu kamu untuk mencontek saat ujian. Tapi sebisa mungkin kamu jangan sampai nyontek ya guys. Kamu harus percaya diri dengan hasil belajar kamu selama sekolah ya. So, gimana pendapat kamu tentang alat-alat tadi? Silahkan tulis di kolom komentar oke? Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah huasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!